Cerita dan Dongeng Animasi Anak Vizah Di dalam hutan yang lebat hiduplah seekor ulat yang bernama Ijo Ijo adalah ulat yang gemuk dan doyan makan Dia memang senang memakan daun-daun hijau yang lezat di sekitarnya Namun kegemaran itu sering menjadi bahan ejekan dari teman-temannya Terutama si Kepik Suatu pagi saat Ijo sedang asik menyantap daun segar Kepik terbang mendekatinya Hai Ijo, kamu makan lagi ya Apakah kamu gak merasa kenyang? Kok kamu makan terus sih? Iya Kepik, aku suka makan daun Daun ini terasa sangat legat Memangnya kenapa kalau aku suka makan? Tidak ada yang salah Ijo Tapi kamu makan banyak sekali Atau kamu tidak malu kalau kamu nanti jadi ulat yang gembut? Mengapa kamu selalu mau naik Jeko, Kepik? Aku hanya mencari makan seperti ulat-ulat lainnya Hahaha Tapi kamu terlalu berlebihan Kamu harus belajar untuk tidak makan terlalu banyak Ijo Kamu mau jadi seperti bulatan Ijo berjalan Mendengar ejekan itu Ijo merasa sangat sedih Dia merasa terhina Dan merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk berteman dengan teman-temannya Dia merenung di sudut hutan Merasa sendirian dan terluka Tiba-tiba seekor burung mendarat di dekatnya Melihat ekspresi Ijo yang sedang sedih Ada apa Ijo? Kenapa kamu terlihat begitu murung? Kepik selalu mengajekku Karena aku gemuk dan suka makan Dia membuatku jadi sedih dan malu Jangan dengarkan kata-katanya Ijo Jangan dengarkan kata Kepik Kamu adalah ulat yang unik dan lucu Jangan terdurikan Terima kasih burung Sudah mau berteman denganku Suatu hari Ijo sedang mencari Daun-daun yang segar untuk dimakan Sambil makan Ia duduk di atas daun Dan merenungkan nasibnya Kenapa aku tidak bisa seindah mereka ya? Mereka cantik-cantik dan bagus Tiba-tiba Seekor ulat kuning Bernama unik Lewat Di depannya Mendengar keluhan Ijo Kenapa kamu terlihat begitu sedih Aku selalu merasa jelek Dibandingkan teman-teman yang lain Yang ada di hutan ini Aku hanya seekor ulat yang tidak menarik Setiap makhluk di hutan ini Memiliki keindahan masing-masing Ijo Kita tidak belum berkecil hati Ijo pun mengangguk perlahan Walaupun hatinya masih sangat sedih Beberapa hari kemudian Ijo merasa kelelahan Tubuhnya merasa semakin berat Dan dia merasa ingin sekali tidur Akhirnya dia menemukan sebuah cabang pohon Yang cocok sebagai tempat beristirahat Tanpa disadarinya Ijo mulai membentuk dirinya menjadi sebuah kepompok Saat Ijo terbangun Dia merasa terkejut Dia tidak lagi merasakan tubuhnya yang lentur Melainkan sesuatu yang keras dan bulat Apa yang terjadi padaku Mengapa tubuhku menjadi seperti ini Kemudian Ijo mendengar suara Yang tepat berada di sampingnya Kamu telah berubah Ijo Kamu sekarang berubah menjadi kepompok Setelah itu berubah menjadi kupu-kupu yang indah Ijo merasa takut Dan campur aduk Meskipun sedikit takut dengan perubahan yang terjadi Tapi dia telah merasa Ada harapan yang baru yang muncul di dalam hatinya Setelah beberapa waktu berlalu Kepompok Ijo mulai retak Ijo merasakan tubuhnya menjadi ringan Waktunya untuk terbang Ijo ayo kita terbang Untuk menunjukkan kecantikan dan keindahan sayap kita Dengan penuh perjuangan Ijo berhasil keluar dari kepompoknya Dia terbang ke angkasa Merasakan sayapnya yang baru dan begitu indah Sekarang Ijo tidak merasa jelek lagi Dia berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan menawan Yuk share, like, dan subscribe video ini Hanya kamu bisa menonton video-video yang terbaru Terima kasih ya Cerita dan dongeng animasi anak Fisa Fisa Terima kasih telah menonton video ini